Menjel ke TKP, siap, 86. Hari ini saya bersama anggota Saplantas dari Polres Jakarta Utara akan melakukan kegiatan Operasi Patu Jaya 2018 dan saya didampingi Om Badut yang mana nanti mereka akan memberikan souvenir kepada para pengendara yang tetip terhadap peraturan lalu lintas. Bukan hanya yang melanggar, namun juga kami melakukan pemeriksaan kepada setiap para pengendara yang kami temukan. Biasa siang Bapak, mohon maaf mengganggu. Bapak bisa saya periksa surat-suratnya? Bapak Suwandi ya, lengkap ya Pak. Bapak mau saya kasih hadiah nggak? Mau. Mau, tapi Bapak harus jawab pertanyaan saya dulu ya. Bapak ini membawa kelengkapan surat-surat yang lengkap dan saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak tersebut. Yang gampang aja, Bu. Apa? Yang gampang. Ini apa? Banteng itu. Bukan banteng. Bapak, ini nggak kemarin? Apa? Udah buat SIM nih? Udah ada. Ini apa lambangnya? Binatang. Iya, saya tahu ini binatang. Maksudnya, ini dalam arti lambung lalu lintas apa? Saya tidak tahu. Saya kasih tahu dulu ya. Ini artinya berarti banyak hati-hati. Karena di kawasan ini banyak sekali hewan ternak. Dan saya kasih yang gampang deh. Ini artinya apa? Seru. Ya, saya tahu. Artinya apa? Hati-hati. Ya, Bapak lebih memahami lagi arti-arti rambu-rambu lalu lintas ya. Ini Bapak, dua-duanya jawabnya salah. Jadi belum kita kasih hadiah. Karena Bapak ini tidak bisa menjawab pertanyaan dari saya, akhirnya saya akan memberikan himbawan kepada Bapak tersebut agar lebih memahami rambu-rambu lalu lintas serta peraturan lain yang ada di jam raya. Terakhir, Pak. Ya. Silahkan lanjut, Pak. Lintas kami lagi belajar lagi ya. Silahkan. Bapak tersebut kami persilahkan untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Saat kami melakukan penertiban, kami pun memperhatikan bagaimana para pengendara lebih tertib dalam mematuhi peraturan pada saat lampu merah. Maju sini, Pak. Maju, Pak. Maju. Di sini. Dan saya melihat ada salah satu pengendara yang melebihi garis traffic light. Pak Bajai, mundur. Nah, ini kan garisnya. Ini garisnya ini ya. Jangan melebihin. Kami berikan himbawan dan juga kepemahaman kepada Bapak tersebut agar saat lampu merah untuk berhenti tepat di belakang garis stop. Bapak helmnya kenapa kayak gitu, Pak? Apa? Yang benar pakai helmnya. Diklikin. Iya, silahkan. Kepada setiap pengendara sepeda motor, untuk menggunakan helm dengan sesuai dan benar, terpasang dengan baik, apakah sudah diklikkan, dan juga apakah kacanya sudah terpasang dengan benar. Lagi saya mau berhentikan salah satu kendaraan, yaitu mobil box, untuk dilakukan pemeriksaan. Ya, selamat siang, Bapak. Mohon maaf mengganggu perjalanannya. Bisa diperiksa sorot-sorotnya? Kami pun melakukan pemeriksaan kepada pengendara ini. Bapak, dari mana kemana, Pak? Saya dari Jembatan. Bapak, kenapa melewati marka, Pak? Bapak, tadi kan masih lampu hijau, terus saya lagi lampu di sini, lampu merah. Jadi, nggak bisa lampu dengan saya itu, kan? Oh, gitu. Kalau saya lampu, ya tangguh terakhir. Bersama kami juga gabungan dari anggota Disho. Kirnya? Gimana, Pak? Kir lagi di proses. Lagi di proses? Iya, jangan. Harusnya kalau kir itu kan mobil bawa, bukan suratnya doang. Cek pisik di kamar. Bapaknya? Di sini pun pengendara ini tidak membawa kir kendaraannya, dan salah satu anggota Disho yang memberikan himbawan kepada pengendara ini. Kir itu, Bu, kiri itu kan mencapai cek masalah kecik mobil. Itu rem, ban botak, semua kan dicek, tuh. Kalau begini kan teman suratnya doang yang masuk, mobilnya masih jalan. Enggak, kita kan antara ada biro biasa yang ngapil. Nah, itu mobil dibawa ke sana. Ini kan prosesnya belum mati. Kalau belum mati, bawa dulu aja. Oh, jangan dibawa dulu harusnya, ya? Bapak, harusnya jangan dibawa dulu sampai kirnya itu ada, ya? Ini udah ada, Bapak dari Disho yang ngasih tahu. Jadi lain kali, Bapak nggak boleh bawa kendaraan sebelum kirnya ada? Iya, betul. Ya, ini bawa barang apa? Alamannya kosong, nggak ada kosong. Oh, nggak kosong? Iya. Yaudah, silahkan. Jangan dibawa dulu nanti sebelum ada kir, ya? Iya, Bu, ini mau pulang, bawa ke depannya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.